Bapak dari Rian TV dari Bandung Dari Bandung Selamat 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 Ayo udah ke air dulu Nanti kita cobain ya Oh iya dong Ada channelnya juga ya pak? Apa channelnya tuh pak? Ini namanya channelnya Jemput Rezeki Jemput Rezeki, jangan lupa sabre Ada juga di Indonesia Tugasnya pemerintah, jadi Aksi kebaikan ini Terus jadi Konten di Youtube gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita lagi di Jakarta lagi Ngapain nih kita lagi di Jakarta Bekerjaan tuh diundang Sama Bang Sandiaga Uno Buat collab, podcast bareng beliau gitu Nah kita udah di kantornya ini Di mana sih MAI MAI TV Jadi di mana gak tau daerahnya, pokoknya di Jakarta ya Di Tebet ya, Jakarta putut ya Halo, udah nyampe nih ke dalam aja Oke oke Di Mas Riannya dimana? Di parkiran Hujan kan? Oh di parkiran yaudah Tunggu di parkiran nanti aku coba koordinasiin sama orang bawah ya Oke siap Nanti aku arahin lagi ya Siap mas Oke Ini mobil kuning Mobil kuning Atau kamu parkirnya jangan ya Eh mobil parkirnya yang di depan deket lobby kan? Iya deket lobby Bukan yang di belakang kan ya? Bukan yang deket lobby Yaudah siap siap Tunggu disitu dulu ya mas Oke siap 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 Terima kasih Mas Rian Sama-sama Pas kesini pas hujan loh Tadi di Bandung panas ya? Panas Panas Nanti kita syuting di kantor situ MI TV Gitu Mudah-mudahan lancar ya syuting ya Tadi kita nungguin hujan di mobil Lama lapisan Kalo kita gak enak kalo ngerepotin orang ya Lebih baik Mendingan kita yang direpotin Eh mendingan kita yang ngerepotin Eh iya mas Mendingan kita yang stand by Stand by Enggak harus ngerepotin Acaranya mulai setengah 2 Terus sekarang jam setengah 1 Jadi masih lama Intinya kita lebih baik menunggu daripada ditunggu Mending menunggu pacar Lebih menunggu calon istri Lebih susah Jadi harus kita juga harus berusaha gitu Jadi jangan ditunggu Kalo judu itu jangan ditunggu Dikjar Kita sambil usaha bre Cari judu itu Kita sambil usaha cari yang terbaik gitu Jangan nunggu Gitu kalo rejeki mah ngikutin Ya enggak? Intinya kameramen kita ini udah nikah Punya anak satu Mantep Jadi Allah mah memberikan Eh menciptakan manusia itu Bersangat Jadi jangan takut Gak ada jodoh Gak ada jodoh Tapi ulah dila Iya Kalo di atas kan Lebih nyaman Makan minumnya Dari Tasik dong mah? Bukan Dari Bandung kita mah Ini siapanya nih? Hah? Yang kerja disini Karyawan Karyawan disini Masuk vlog nih Lihat TV Udah tau lu Semangat dah Oke siap Kita saling menyemangati Dan saling doa aja yang terbaik Udah lama kerja disini mas? Udah lama Waduh mantep Mantep Yuk Ini gapapa ya ngevlog ya kita ya Gak apa Yeeh Udah nyampe bro Gak tau udah disini dulu Oke udah nyampe Tinggal nunggu Kita ada panggilin Banyak Konten kreator juga Yang diundang disini Jadi suatu kehormatan banget Alhamdulillah aja Suatu kebanggaan ya Kita bisa Ketemu sama Bang Sandiaga Uno Udah nyangka banget gitu Dari Jaman kita SMA Mengenal sosok beliau gitu Nah sekarang kita Koleh bareng Youtube Aduh Luar biasa Padam Pokoknya Thank you buat kalian semua yang selalu Support Bang Rian Sampai sekarang ini Terbaik Dari Bandung Iya thank you Ini kita ngevlog ya gak apa-apa? Boleh Boleh Luang kita dimana? Tunggu disini Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Ya udah Buka dong mas kerennya pengen liat Iya Boleh liat Boleh Boleh yuk Room tour Jadi ini ruangan apa nih? Ini nanti buat Halo Halo Angel Angel Rian Dari Bandung ya? Dari Bandung lah Rian Kenal Selamat Halo Selamat Selamat Silahkan Rian Makadanya kemana? Lagi toilet Lagi toilet Oh lagi toilet Ini timnya Magdalena Jangan lupa subscribe Tentang makanan kita beda jalur Hehehe Yuk Yuk Ristri Padi Rabu di Sukomo ini ada podcast Jemput Rejeki Indosiar Sama webinar Iya banyak channelnya Jadi kita masuk ke podcastnya Podcast Kita paling nge-vlog aja ya Boleh Boleh Oh jadi Samtun collab nge-vlog Iya tadinya mau ngajakin kemana Tapi susah sih Bapak susahnya lagi Apalagi sekarang lagi kekondusif gitu Di luar kami ya PSBB Gini aja kita persyuting lagi Oh gitu Karena aku menghargai PSBB kemarin Baru ngomong Makanya kan kemarin Mas schedule Mas schedule Manternya tanggal 14 ya Iya tanggal 14 kan Kan diundur ya Iya Dulu pas waktu pertama Jalan-jalan aja kita lihat Boleh Semangat ya Kalian Ini biasanya ruang Bapak Oh Gak boleh itu privasi ya Oh boleh Oh boleh Masuk nih Nanti buat Oh pentasnya disini Bapak nanti disini Oh ini ruangan Bapak nih Terus potretnya bukan disini Pulangannya Oke siap Ikutin Eh ini apa nih Instagramnya Polo Jangan lu polo Oh jangan Emang gak boleh Eh maksudnya aku Masih Oh gak punya Instagram Mas Lu aja yang polo Lu aja yang jalan Oh yaudah Halo semuanya Selamat malam Selamat malam lagi Selamat malam Selamat malam Rian Rian Selamat malam Selamat malam Ini kita pengen liat-liat aja Nge-vlog biasa aja Gapapa nih Mohon maaf nih Ganggu nih Lagi ini tuh Lagi Apa bikin produk Produk iklan ya Oh iya Endos 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 Apa makanannya Almarnek Almarnek Dari Ehh.. Jangan Ke mana lagi Ke dalem Aduh lagi rame Halo assalamualaikum Selamat malam Kita dari Rian TV pengen Oh ini tim apa Jemput rezeki Studio nya disini Preparation nya disini mereka Tim jemput rezeki Mantap Salam kenal dulu, Rian Rian, mohon maaf, ganggu ya Puntan, punten Eh, orang Sundata ya Ayanya, orang Jakarta semua Nanti kita bikin studio juga kayak gini Oh, ini nih Sini nih Udah, gitu doang Bapaknya belum ini, belum dateng Jadi kita acak-acak aja, obrak-abrik aja kantornya Semangat ya, kalian ya Yuk Jangan repot-repot Yang banyak aja Ya, bercanda, bro Apa? Siapa? Jadi, emang kita, kru-kru Bukan gak boleh sih Jangan masuk gitu Kenapa emang? Gak apa-apa Masuk vlog ini bisa Eh, jangan nih, tadi jangan Kamu bisa tutup-tutup, potong-potong aja Oh Jangan mas Ya, orang gak Maskernya lebih tutup Mas, suka kayak Mas, jangan lupa mulut saya Nanti mukanya di blur Sambil munggu Abang Sandi Istirahat dulu lah Gitu juga berapa nih mulai kita Thank you mas Mas, makasih mas Gak tau jam berapa ini udah jam dulu Halo 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 Pas Sandi Halo Pak-kapan Ini baru nyampe Alhamdulillah sehat Salam 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 Bapak dari MTV Dari Bandung Dari Bandung Halo Pak-kapan Halo Pak-kapan Ayo udah, ke air dulu Podcast juga ya Magda Podcast juga sama Cuma aku mau ngajakin Pak Sandi makan bakso Aku mau bakso 30 mil Mantis Gak bisa Gak bar-bar Kepannya sama Kenu ya Iya Banyak Banyak Ada ini Satu nge-satu 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 Saya mau bakso 30 kilo Pak Tuh 30 kilo? Iya Harus banget Pak Harus banget Pak Yuk Oke siap Mau review Oke Magda ini tinggul dulu ya Kemana dulu deh awal Iya makasih banget udah datang Akhirnya ketemu sama Bapak Luar biasa Sini aku thank you Udah datang disini Sama-sama Pak Jauh-jauh dari Bandung Dari Bandung kita Berangkat jam berapa tadi? Jam berapa tadi? Jam 11 Eh jam 10 Jam 10 Pacar pengorin Bandung dari Tasik kan? Dari Tasik dulu Kepau U Kepau Wagup Iya Kepau Wagup Terus langsung kesini? Ya makasih banget udah Kita udah nyempetin Ini Ruang tunggu Ini ruangin Bapak Dan Ada beberapa kegiatan disini Yang berhubungan dengan Relawan Ada Relawan Indonesia Bersatu Melawan Covid-19 Yang Saya diminta jadi koordinator Terus Kita ada kegiatan Bansos Bantuan Tunai Buat masyarakat Kita juga ada Kecepatan untuk Akselerasi Meringatkan beban Biaya hidup masyarakat Dan Disini Ruang apa nih Pak? Ini namanya ruang jemput rejeki Ini ruang jemput rejeki Jadi Jemput rejeki ini Ada channel selain podcast juga ya Pak? Ya selain podcast Ada channel jemput rejeki Jemput rejeki ini Mengangkat Ekonomi rakyat Di tengah Pandemi Di tengah melambatnya Ekonomi Gimana kita Bantu endorse Produk-produk UMKM Yang memotivasi Masyarakat Untuk Terus bergerak Apalagi sekarang ya Pak? Maksudnya Kita punya usaha itu Susah gitu Nah produk ini Susu kurma Sukur Susu kurma Nanti kita cobain ya Oh iya dong Hahaha Ada channelnya juga ya Pak? Apa channelnya tuh Pak? Ini namanya Channelnya Jemput Rejeki Jemput Rejeki Jangan lupa Terus Ada juga Di Indosiar Jadi selain dari Youtubenya Ada juga di Indosiar Terus ini Apa lagi Pak? Ini untuk Shooting yang Kalau itu untuk Endorsing Kalau ini yang untuk Shooting Tiap Sabtu pagi Kita ada di Channel Indosiar Di Free to Air Kelihatannya Membatik kali ini nih Jadi Cirikas kita ya Apa? Budaya kita ya Pak? Ya budaya Batik-batik Mantap luar biasa Tiap minggu Ininya Berganti-ganti Kamu Boleh dong aku ngebatik Pengen Boleh ngebatik Nanti 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 Udah ada cantiknya Udah kumpit semuanya Langsung ke ruangan Podcast Oke Siap Assalamualaikum Waalaikumsalam Nih ruangan Bapak Sandi Ruang Sandi Ruangannya Sudah disesuaikan dengan Protokol Covid-19 Akang Supaya Rasa nyaman Jadi Ada Pembatasnya Ada Dividernya Terus kita Selalu Menerapkan Protokol yang ketat dan Disiplin Mangga-mangga Oke Kita langsung aja nih Shooting Kalau mau konten dulu Silahkan Kontennya Kita kontennya nge-vlog aja Nge-vlog Review Tempatnya Bapak Oh udah gitu ya Oke siap Yeay Kita akhirnya Sampai Di tempatnya Bapak Alhamdulillah Jadi ngomongin Ngomongin apa nih Pak? Ini ngomongin Macem-macem Kita mau ngomongin Sesuatu hal yang Good vibes disini Jadi Sengaja Kita fokus di Hal-hal yang membangkitkan Motivasi Hal-hal positif Hal-hal yang inovatif Ya seperti Mas Rian ini Ini kan Sosot yang inovatif banget gitu Amin 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 Ini zaman Anak-anak millennial ya Pak? Ya Zaman yang Anak millennial ini Kan mereka dapat Berita Dapat informasi Semuanya dari Youtube Sekarang Anak saya udah gak Lias mana lagi Selain Youtube Selain Youtube Ini Satu tanggung jawab kita juga Untuk Memastikan Bahwa Konten-konten di Youtube itu Selain daripada yang Menghibur Tapi juga ada yang Memotivasi dan Meningkatkan inspirasi Luar biasa Yaudah Langsung mulai aja kita Ke Podcast-nya Lepas Poto bareng dulu Oh, foto bareng Ayo Maskernya di Lepas Iya Karena udah pake bikin Syialah Gaya Investasi lagi kita nih Ayo Satu, dua Satu, dua Tidak 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 Oke Silahkan briefing Yes Oke, Pak Halo Mas Rian Kita mau Mulai untuk Podcast Ruang Sandi Intinya sebenarnya kita Ngobrol-ngobrol Seru Ya, ngobrol-ngobrol Seru aja Cuman ada beberapa Poinnya adalah Yang pertama, Pak Gimikopeningnya Nanti kita akan Ngeplay video di Instagram Tentang Mas Rian Yang sering Berhasil Mempertemukan Antara ODGJ Dengan keluarganya Jadi nanti-nanti Kata Bapak Aduh, ini kata orang-orang nih Lagi banyak diomongin banyak orang Video-video dari Youtube ini tuh Mengandung bawang Kan anak-anak muda sekarang bilang gitu kan Wah, ada bawangnya nih video gitu kan Sedih gitu Terus nanti Baru invite Mas Rian Ngobrol sama Mas Rian Terus Nah itu tadi Ngobrolnya kita pertama Poinnya Kita mau ngobrolin Urutannya tentang Kok bisa sih Nemuin orang-orang hilang dulu Mas Kayak gitu Cerita-cerita menyentuh Dari pengalaman Mempertemukan mereka Abis dari tentang orang hilang Kita akan ngebahas baru tentang Yang Kenapa membantu ODGJ Maksudnya kenapa yang Mas Rian Concern Untuk aksi kebaikan tuh Adalah ODGJ ini Nah kita ada games Di tengah Gamesnya itu Seperti ini Kita udah menyediak Menyapai ini Pak Mas Rian Ini nama gamesnya adalah ABCD 5 Dasar Level Up Pasti pada tau kan Permainan ABCD 5 Dasar ABCDE Jadi kan bapak nanti Contoh ya Pak Pinda Contoh ya ABCD 5 Dasar ABCD Sebutkan Hewan Dari D Nah itu kan ada D Dinosaurus Jogi Domba Domba Nah tapi Sebelum menjawabnya Ada challenge nya Bapak sama Mas Rian Harus mindahin Caca yang Permain yang besar Dan permain yang kecil Kesini Siapa yang duluan Mindahin kesini Yang akan hidup duluan Jadi kesulitan itu Dimemindahkannya Sebenernya kita jauh-jauh Domba Satu yang gede Satu yang kecil Gitu Dari Bandung Dari Bandung Kuma jura kan Sehat pak Pak kuma damang pak Nereh Damang Akan pake Headphone dulu Boleh boleh Siap Haturnuhun Ini Haturnuhun Kisan Sudah nyampe disini Namanya Rian Kiswanto Bukan Kiswanta Kalo Dari Bandung Biasanya Kiswanta Keluarga itu Kebanyakan Yang Ngeliat Udah ilang itu Biasanya dari Suara Sama Auranya Mungkin ga Tugasnya pemerintah Jadi Aksi Kebaikan ini Terus jadi Konten Di Youtube Jadi duluan mana nih Kalo liat tadi kan Duluan berarti aksinya Baru kepikiran Youtube Terus diangkat ke Youtube Setelah berapa tahun Waktu dulu Kita kepikirannya tuh Waktu jaman sekolah Sekolah Dulu kan Gak ngerti Youtube Gak ngerti Youtube Pas sekarang Dulunya Dulu kita Kalo pulang sekolah tuh Kadang ada Udah gejai terlantah tuh Kita kasih makan gitu Cuman ga berani bersihin Cuman sekarang-sekarang kita berani Coba cari yang lebih gampang gitu Tadi kali itu aku terus Kepikirannya 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 Terima kasih Udah beres Cukup Tadi udah di review Pokoknya terima kasih Undangannya Langsung ke temen kita ya Main dulu ya Main dulu ya Kepikirannya Oke guys Udah beres Kepikirannya 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 Kepikirannya